Kaja ini mahal loh, dan kita lihat, sebenernya jana kini juga... Uh, fashion. Gak, kayaknya Baloi gak bakal ngambil kaja deh. Atau ternyata di-flex belakangnya. Ditahan. Sampai tim Oni ini dicari. Lihat nih, dua pick terakhir ya. Betul. Mahal, tapi soalnya aku gak tau kenapa. Menurut aku tuh kaja mahal loh di tangannya tempat. Apalagi di tangan Keyboy. Sekarang posisinya masih sangat terbuka untuk Keyboy. Gitu. Sekarang. Pertama, Lancelot aja masih oke loh main disini. Lancelot masih oke. Lancelot kaja tuh masih oke. Mereka Meltonnya udah ada Curry, udah ada Valentina, udah ada Glu. Wah, Julian lagi sakit-sakit ya lagi. Julian lagi sakit-sakit ya si belakangan ini abis di buff. Dan ini yang menjadi sedikit hal yang harus diperhatikan oleh tim Geekslate adalah... Gimana caranya Julian ini tidak boleh lepas pandangannya. Karena kalau dia Enhanced Sword itu bisa nge-betting loh Momocan. Itu bahkan bisa empat player dari tim Geek. Bahkan lima-limanya itu bisa tergocek. Dan kalau Enhanced Swordnya itu berhasil... Digocek dengan all-in yang dimiliki dari tim Geekslate. Wah, bisa dibalikin dengan secara instan sih teamfight yang dimiliki dari tim Onyx. Jadi ngebawa Ruby ya di sini buat stoppernya juga. Untuk Baloi. Apa mungkin tadi Baloi mau grok ya? Memang kayak Keyboy ambil grok ya. Kan Baloi suka banget main grok. Ya kan? Curry-nya di wacar, flicker. Wah, itu bisa sangat berbahaya dan ini dia. Game terakhir untuk hari ini. Game penentuan. Mampukah Geekslate dengan line-up terbaru mereka mengajak-ajak atau memperakwaranakan Onyx di hari pertama mereka bertanding. Atau bahkan Onyx e-sport yang mengubur dalam-dalam impian Geekslate untuk mendapatkan kemenangan. So, MPL Arena, mana tabu tangannya? Semakin malam, semakin bersebangat, ini dia menuju ke arah Land of Dog. Let's go untuk game yang menentukan hidup. Jangan mati dari pemain-main Geek di sini. Padahal mereka udah unggul dari game pertamanya, udah terlihat bener-bener meyakinkan banget dengan dari segi draft-nya. Namun ketika sedikit memainkan dengan draft yang dimiliki oleh Onyx. Sekarang Onyx yang bahkan mereka lebih pede dari segi draft. Mereka, kita gak ngelihat bahkan KJ jadi prioritas untuk kedua belah tim. Tapi Kairi... Farming-nya Kairi itu cepat loh. Apa? Julian itu, farming-nya cepat banget. Asalkan level 3 dulu tapi. Dan sekarang bakal lihat ada abu di depan sana bakal ditukul mundur oleh seorang Saz. Bakal coba dipaksa kibu di garis tepat, tidak akan ada first block terlebih dahulu. Dan Kak Dera lagi-lagi owning dari segi gold all lane-nya. Iya, sementara pergerakan dari Redrin, Jana, Cutie ini bakal lebih berfokus. Mungkin lebih agak sedikit terlambat. Karena lebih mengunggulkan untuk mendapatkan satu buah range terlebih dahulu di area atasnya. Sementara Baloi bakal coba untuk meng-cover pergerakan dari Onyx yang sekarang udah mulai terlihat lebih aktif dari rotasi ke area bawahnya. Dan cewek bakal mencari cara tarik ulur terlebih dahulu. Sementara pemain-main dari Onyx berusaha untuk melakukan rusuk ke area farmnya. Dan kali ini mobilized dari seorang mat kali ini bisa menjadi first block kah? Terpaksa flicker digunakan. Sehingga pemain-main dari Onyx Esports tidak mampu untuk mendapatkan seorang mat dan dua pemain terkena terrified di area mid. Namun tidak akan terlalu overcomit juga dari kedua belah tim. Fun fact by Grab. Gimana? Carrie baru aja memainkan Julian sebanyak 4 game di season 10 nya dengan win rate 50%. Tapi sekarang udah beda cerita. Karena kemarin Julian sudah mendapatkan buff yang kita tahu ini menambah damage juga dari seorang Julian. Gimana? Gimana? Dengan adanya enhance basic attack ini magic powernya dinaikkan dari 100% menjadi 120%. Dan bahkan magic powernya juga dinaikkan dari 15% untuk skill 2 nya. Tapi terkena stun dan bahkan tertutup dengan barier. Janak gitu ditumbang. Di tangan pemain menedoni tapi masih mau melanjutkan. Kayak dikali maka menjadi diri korban. Pertukaan satu untuk satu. Giboy masih bisa mundur. Ada satu buah split-split dari seorang. Boots kali ini mencoba untuk memeluk karena seorang Baloisky namun ternyata mat. Mencoba untuk memberikan cover yang sangat-sangat baik terkenasan dari seorang Boots namun tidak akan ada yang tumbang. Selain dari kedua gold leaner dari kedua belah tim. Dan bahkan turtle nya direset begitu saja Kaderah. Oke. Dan bahkan kalau bisa kita lihat dimana Kaderah masih coba untuk mendapatkan satu buah clear minion nya. Dan bahkan Kari agak sedikit terlambat. Harusnya dari segi gerobak Kari ketinggalan satu gerobak. Dan Akity terlebih dahulu berada di posisi dalam turtle yang maksimal. Dan bahkan Matti sana akan menjaga pergerakan dari seorang Jana. Dari pergerakan Onikisword. Turtle yang pertama diamankan Geek Slate tanpa adanya kontes sama sekali. Karena adanya teamfight sebelum itu Momocan. Yup. Tapi kali ini dengan di game ketiganya bisa dibilang cukup pasif dari kedua belah tim. Dan bahkan dengan trade yang terjadi itu terjadi tadi dari area. Tertanya dan gangli ini Jana Cutie. Hanya memberikan sedikit poke damage ke arah seorang Kairi dan juga Sans. Dan masih bisa di cover dengan sangat-sangat baik dari seorang kiboy nya. Melihat dengan pergerakan satu buah turtle yang tadi diamankan oleh pemain-main dari Geek Slate. Ini ngebuat Onikis sebenarnya memang di awal belum terlalu jauh. Nanti mungkin akan terlihat di turtle kedua dan turtle ketiganya. Tapi Sans dia udah dapetin satu buah inter-tetalisme untuk menambah cooldown reduction dari seorang Valentina. Oh oh Baloi. What are you doing mencoba peruntukan disana tapi nampaknya terlalu jauh. Tapi Momocan yang harus diingat. Fredrin ini bisa disolo pick off sama Kairi dengan enhanced height nya. Ingat itu berbahaya banget loh. Itu bisa instan bahkan setebal itu Jana Kitty Baloi sekalipun bisa instan pick off. Jadi kalau misalnya dari segi power teamfight. Tim dari Onikis pun mereka memiliki power yang sangat besar untuk bisa melumat semua roamer. Ataupun dari hero-hero yang tebel dari tim Geek Slate. Ya apalagi posisi knock up sekarang kan udah memberikan stun singkat ya. Airborne ya. Airborne ya dari airborne ke knock up nya. Tapi kalau kita ngelihat dari posisi emblem disini sebenarnya hanya perbedaan. Dengan adanya magic warship di tangan aboy. Dan juga satu buah mystery shop yang akan menambah lebih cepat tentunya. Untuk item yang akan dimiliki oleh seorang Suns. Tapi untuk penetration masih dipegang oleh kedua mid laner. Oke lihat di arah bottom. Lihat dengan enhanced side yang dimiliki. Dan bangkan mid. Mencoba untuk pertandingkan setepat dan berhasil selamat. Belum bisa dilumat begitu saja permainan dari seorang Boots. Sudah berhasil menambahkan yang sangat tepat. Cuma Key Boy. He he. Key Boy berhasil mencolon dengan power of nature nya. Sangat baik. Dan bakal ini memberikan sedikit space. Untuk para pemain dari tim Onyx Esports. Bisa mengadu retribution di sisi turtle nya. Tapi sebelum itu kita lihat. Para pemain dari tim Geek Slip. Mencabut terlaku. Tempat terbang ke one turn. Dari seorang Key Boy berhasil menyelamatkan pergerakan dari Onyx. Dengan satu buah knock up airborne. Membuat Onyx Esports retribution dengan luar biasa. Iya. Dengan turtle yang berhasil diamankan oleh Onyx objektif. Oh tapi Kyrie. Genial. Kok Onyx lagi? Tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mbak Loiski. One last hit. One last hit. Bahkan cuma dipaksa dengan flicker. Tapi ternyata nampaknya gagal. Invasi yang dilakukan dan bahkan mid. Mencoba untuk memporang-porangnya ke sisi belakang. Onyx Esports mencari satu poin. Mencoba memaksakan Mbak Loiski. Ingat. Nafsu membunuhmu. Lihat Mbak Loiski bertahan. Dan bahkan sans yang ditumbangkan. Setipis tadi ya. Kalau kita ngelihat sisa HP dari seorang Mbak Loiski. Tapi untuk talent prediction. Empat suara untuk Geek Slate sementara. Aku dan KB lebih prefer dengan draft yang dibawakan oleh Onyx. Dengan adik Julian disini. Oke. One last hit. Masih ada split-split kali ini. Belum mendapatkan siapapun tapi di arah top lane-nya Kaderah. Berhasil melakukan dominasi penuh. Walaupun dengan ketertinggalan segi gold overall dari tim Geek Slate. Tapi Kaderah ini tidak terlalu tertinggal sih menurut aku. Dia bahkan secara pede untuk memenangkan landing-nya sendiri. Tanpa ada bantuan dari seorang Mbak Loiski. Dan masih bisa dibilang ya 11-12 sih dari kedua gold lane-nya ya. Dan posisi pertukaran dari Turtle Objective-nya pun masih sama dari kedua belah tim. Cuma yang membedakan memang Kaderah disini masih bisa untuk memberikan piercing damage-nya ini ke arah seorang cewek. Oke. Langsung ada ama Vendor dikeluarkan. Ada Vendor Estrex menuju ke arah seorang Sans. Meng-cover dengan sangat baik Keyboy. Masih selamat. Tapi bukan itu masalah utamanya. Lihat Enhanced Sight dan dikeluarkan jana KT. Oleh transfer Kyrie. Karena Enhanced Sword. Kyrie dilupakan sangat instan. Karena tidak ada lagi Enhanced Sword. Tidak bisa menghindari damage yang diberikan oleh Geek Slate. Yang tandanya invasi akan terus dilakukan sampai Turtle harusnya di tangan dari tim Geek Slate. Oke sementara dengan adanya Kyrie yang terculik. Tadi dia remitnya. Memang tidak memiliki Enhanced Chain. Sudah tidak bisa melakukan combo. Sebagai mana mestinya Julian bisa untuk menghentikan satu pergerakan dari Geek. Namun kali ini malah ditabrak balik sama Keyboy. Walshash Trout terburu-buru. Retribution di tangannya secara jana KT. Mencoba untuk bergerak belakang Aboy. Mencoba untuk menggocek dengan burungnya. Tapi kali ini para pemain dari tim Geek Slate. Mereka memilih untuk Dish Engage. Dan mencoba untuk covernya pergerakan Keyboy. Ini Keyboy adalah salah satu romer yang berbahaya. Kenapa? Lihat. Dia benar-benar nemenin. Gold lanennya dari Geek Slate Farming loh. Ditemenin sama seorang Keyboy. Si Kaderanya. Sampai Kaderanya harus berpindah posisi dengan keuntungan yang sudah dia dapatkan. Dan Matt tinggal mempertahankannya saja Momochat. Iya. Dan sekarang tentunya pergerakan dari Keyboy kali ini yang masih nge-zoning pemain-main dari Geek Slate. Sehingga agak sedikit sulit sebenarnya dari Geek Slate untuk mendapatkan informasi. Karena posisi dari boostnya selalu dihadapi dan diisi oleh seorang Keyboy. Keyboynya jadi benar-benar kayak. Udah. Oke. Frame Files di garis depan. Keyboy Flicker pengamor digunakan. Para pemain dari tim Geek Slate mereka tidak akan mengendurkan permainan jana KT. Berhasil menginvasi. Orange Puff yang dibikin dari CMA. Orange Esports. Dan bukan hanya itu wajah. Dari Kaderah fokus menuju ke Arab. Eh sorry. Midland to radenya. Kairi. Dapetin satu bawah retribusi yang akan sangat baik. Permainan Geek Slate dengan 1.900 gold. Mereka disiplin. Dan satu hal yang mereka tekankan adalah gimana caranya menjaga pergerakan Kaderah. Dan tidak ada yang melakukan cutting ataupun kicking terhadap Kaderah. Sungainya dijaga. Boost depannya dijaga. Bahkan bukan hanya seorang Baloisky. Ada Jana juga disana. Yang menutup rotasi. Ini bisa dinamakan deny rotasi yang dilakukan oleh Geek Slate. Ini bagus banget. Oke. Sekali ini terperangkap Fear of Misery. Nampaknya boots. Harus lebih respect lagi. Bahkan ada aboy di garis depan sana. Satu turut indiaman karena seorang kari dari cewek. Ini setidaknya membuat hadiah. Untuk Simonic Esports. Atau kekalahan T-Fight yang dia miliki. Itu baru jadi Demon Hunter Swordnya. Dan dia belum pakai Inspire loh dari Kaderah. Tapi udah memiliki attack speed yang tingginya. Oke. Ada PN di garis depan. Flicker digunakan untuk mundur. For defensive. Apakah waktu ini mampu dimanfaatkan oleh para pemain dari Simonic Esports. Untuk tercuri. Dan tampaknya tercuri Lord yang pertama. Mencoba dibalikan kembali keadaannya Kyrie. Berhasil menambahkan satu buah para pemain dari seorang. Jana Kitty. Untungnya Jana Kitty tidak terlalu dipending dengan adanya satu buah para pemain. Iya. Karena dengan membawa Fredrin di sini ya. Asal item defensif dari Jana Kitty ini. Cukup untuk menahan semua dealing damage dari tim Onyx Esports. Memang sebenarnya purple nya masih bisa untuk dicuri juga sama Onyx. Dan Jana gak terlalu berfokus dan terlalu berpegang lah. Oh tapi enhanceannya gak ke Onyx. Baiklah. Enes Chen yang nampaknya kali ini belum berhasil mendapatkan satu pick off. Dan bahkan kalau mau nge-pick off. Menurut aku enhance sight sih paling sakit. Lihat pre-fighter dikeluarkan. Keyboy mau gak mau mengeluarkan satu. Wall charge for defensive. Tapi di arah top lane sana. Baru pemain dari tim Geek Slate. Mereka pokus karena base turret. Bahkan Boots mau gak mau mengeluarkan satu buah blinkernya. Mengundur ke arah belakang. Kaderah tidak kenal mundur. Membangsa ke arah seorang Keyboy. Sakit banget. One last hit. Depangkan Keyboy sudah survive di arah base. That's him onyx. Key sport. Dan gak ada yang bisa nangkep ke arah seorang Kaderah. Lihat guard depannya. Ada Jana Cutie. Ada Baloisky. Lihat dari seorang Kaderah. Bener-bener di cover. Ditempel oleh seorang Mud dan juga Aboy. Jadi ini bakal sulit banget sebenernya untuk ngincar langsung ke arah Kaderah. Baiklah. Di arah bottom lane. Masih coba dipaksa. Dan bakar Kaderah. Tidak boleh terlalu offside. Ingat Keyboy disini. Keyboy satu kali wall chest karena Kaderah. Kaderah bisa selesai dengan cukup instant. Mencoba untuk membuka vision. Para pemain dari tim Geek Slate mereka melakukan rotasi di arah bottom lane. Mencoba untuk fokus. Ada satu. Final stack for defensive. Keyboy menjadi pilihan utama. Keyboy wall chest dan di takedown. Bakal disana ada pergerakan dari seorang Kaderah yang bisa dihilangkan instant. Kairi gak bisa mendukarnya dengan apapun. Saster berangkat. Respect versus everybody. Freaker pun bahkan harus digunakan. Setidaknya Matt udah berusaha untuk mencoba mendapatkan Kari dari cewek. Tapi nampaknya masih belum ungguk. Tapi Bestor yang di arah bottom lane pastinya dengan sangat cepat. Akan coba diselesaikan begitu saja. Kaderah menunggu ke arah belakang. Ingat. Damage yang harus di respect. Damage yang diberikan Kaderah dengan Hasko yang dia miliki terlalu cepat. Instant balik kembali darahnya. Ini udah terlalu strong banget dari Kaderah sih. Dan bahkan bisa dibilang dengan 6.000 goal. Perbedaan dipegang sama Giggs. Memang gak terlalu banyak team fight yang terjadi. Hanya skirmish aja. Dan bahkan dari pemain-main Onyx yang mereka mulai terabsin satu persatu. Ketika guard depannya udah dirontokin sama damage yang dimiliki Kaderah. Nah ini Onyx udah mulai gak punya satu hero yang bisa nahan damage yang begitu perih. Dari seorang Kaderah. Alright. Ini menjadi pertarungan yang cukup sengit. Onyx e-spot masih memiliki kesempatan. Dan bahkan Boots ini agak sedikit bingung. Dia mau menuju ke arah backline. Dan Onyx. Dia mau ke Moskov. Onyx gak punya satu hero yang bisa langsung instant ke backline G. Iya mau gak mau cuma Boots. Atau Keyboy Flicker with Wild Charge. Iya. Cuma riskan sekali. Kairi seharian balik lagi Momo Chan. Mungkin itu ada sedikit pertimbangan. Kecuali kayak ada surprise ya dari Onyx ya. Dan Kairi harus flank sih. Berharapnya dapatnya Kaderah. Iya Kairi mau gak mau harus ngeflank sih. Karena kalau misalnya Kairi terdeteksi atau enggak setidaknya Kairi masih Lord. Dengan Enhanced Sword yang dia miliki. Atau disana bahkan. Gak bisa. Dari Boots. Yang harus hilang. Dan masih bisa diselamatkan. Jem is coming. Berhasil mendapatkan satu moap point kill. Medgar setepan. Jem masih bertahan. Instant P.com dengan aneh satu moap refektor. Membuat permainan dari Team Kingslet. Mereka mencoba untuk mundur. Tapi jadik ini terperangkap. Boots save the day. Dan bahkan. Lihat. Mereka dibalikan ke balikan dengan satu moap. Enhanced. Apoi hampir hilang. Wings by wings. Very save the day. Tapi ini lihat. Dari Team Kingslet. Mereka benar-benar porak-porak dan mundur. Med. Mencoba versus everybody. Kyrie di takedown. Med. Oh my God. Dapat dua dong. Tebutnya bersama dengan Kingslet. Berhasil. Memporak-poradakan. Permainan odik ispor. Dan lihat. Tas, 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 tas. Masih diberikan kesempatan untuk hidupnya. Tapi ternyata speed of destruction. Kadera gak bisa untuk menumbangkan sans ternyata G. Wow. Matt. Lihat. Debutnya di Kingslet. Dan ini menunjukkan. Habitat aslinya dari seorang Matt adalah berada di EXP lane. Dengan kebar-baran yang dia miliki. Lihat Key Boy mencoba keperuntungan. Dengan adanya wajah sweet flicker. Israel apakah mampu. Tapi ini dia. Kadera. Berhasil mendapatkan Lordnya. Walaupun. Jana Kitty sedikit Indomaret dari retributionnya. Sponsor. Boleh dong sekarang. Udah boleh dong. Udah Indomaret udah sponsor dong. Penang. Udah aman ya. Udah mungkin keceplosan. Santai. Oke dan. Udah ada sponsor. Aduh. Ada yang Lord yang berhasil amankan oleh Geek Slate kali ini. Oniknya harus mukul mundur lagi. Dengan item yang udah jadi sebenarnya di menit ke-15 kali ini. Ini. Mungkin Onik kalau mereka mau dapetin momentum kayak tadi. Itu menurut aku. Harus kayak. Ngorbanin satu gak sih Ji. Ngorbanin satu. Ceweknya biar bisa flicker maju. Ngincernya lagi ke arah Kadera. Tapi. Terlalu beresiko. Seperti yang kita udah bahas. Mereka gak punya. Yang bisa instan langsung ke arah Kadera nya. Kalau mau. Kalau mau ini. Adalah Khairi sama Keyboy. Jangan cewek sama Keyboy. Khairi sama Keyboy. Khairi sama Keyboy. Kenapa? Karena Khairi nanti akan instan pick off. Nah ini enhanced side itu sakit banget soalnya Momo Chan. Dan kalau ada enhanced side. Ditambah dengan chain nya. Itu immobilize. Jadi itu bisa sangat memberikan. Pressure. Pada para pemain dari Geek Slate. Dan bahkan. Di sisi depan. Para pemain dari chain Geek Slate mencoba all in. Di depan sana. Kadera memberikan sedikit informasi. Adanya Keyboy dan bahkan tidak terperangkap. Adanya Sans meng-copy. I am you. Dengan pederastik yang dia miliki. Dabaka Baloisky. Masih bisa selamat untuk mundur. Gila. Damage 100% diberikan oleh seorang cewek. Bener-bener harus dipikirkan 30 kali lipat lagi. Sebelum dia maju lebih dalam. Banyak tuh 30 kali lipat. Ya masalahnya damagenya seperti itu. Lihat. Ya memang. Mungkin mereka dari Onyx ya. Mereka punya curry. Tank killer posisi yang dimana. Ini depannya dari Geek sebenernya bisa dirontokin. Ada Baloisky ada Jana. Tapi yang mereka harus perhatikan adalah. Mereka belum nyari kaderanya nih. Walshasi keluarkan. Olin terang ke Jana Kiti. Apakah semua jawaban? Dan ternyata Olin yang sangat baik. Cewek ditumpangkan di depan sana. Aboi free hits. Double kill dari Cewek. Oh no. Baru mempunyai dari team. Kickslet mereka terporang-porang. Dan bahkan Enhandsword membuat Baloisky kehilangan immortality. Matt versus everybody. Can you do it? Dan bahkan Alibuster wipe heart untuk Kickslet. Dan bahkan kali ini dengan satu buah barir yang bagus juga dari Kipo ini menahan. Dan kali ini Matt. Oh my god. What up. Ini dia akhir dari Kickslet. Yang nampaknya mereka belum mampu membatakan dominasi sang Raja Langit. Berhasil mendapatkan kemenangan dengan epic comeback. Onyx masih menjadi Raja Langit yang tidak mudah untuk ditumbangkan di match yang pertama. Dan meskipun Kickslet sudah bermain dengan sangat amat maksimal. Sangat amat baik. Tapi dengan adanya penculikan di garda depan. Memaksimalkan potensi dari seorang Cewek. Di bawah karamin sampai karah late game. Tentunya. Garda depan yang mudah dirontakan oleh pemain-main dari Onyx Isla ini jadi kunci penting justru. Dan ingat Onyx Adi. Onyx Adi. Baggi berhasil mendapatkan kemenangan pertamanya. Kemenangan yang cukup sulit digapain untuk Onyx Isla. Dan debut dari Kickslet bersama dengan Matt dan Aboy. Nampaknya belum bisa mematakan dominasi dari tim Onyx Isla. Wow. Tapi itu gara-gara jana kitnya juga keculik sih. Terima kasih. Terima kasih.